Akhir musim hampir tiba guys, ada beberapa hero yang cocok untuk push ranker di akhir season pada meta kali ini. Kalian yang masih terjebak di diar rendah, gue ada saran beberapa hero yang memang enak digunakan pada meta kali ini untuk gendong tim gitu. Karena kalau kalian gak bisa gendong tim, mau gimana coba? Sedangkan rekan satu tim kalian itu semuanya gak bisa diandalkan guys. Ya mau gak mau, kitanya yang harus berkembang dan menjadi lebih kuat lagi. Di sini gue langsung aja mau rekomendasiin hero yang kuat untuk akhir season kali ini. Karena ya, mereka gak terlalu mengandalkan tim dan bisa membuat musuh tidak berkutik. Karena memang damagenya sakit banget kalau udah jadi. Oke lah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jangan lupa untuk bantu like video ini ya. Yang pertama ada Zilong. Hero ini cocok digunakan untuk push ranker apalagi di tier yang lebih rendah. Hal ini, karena Zilong punya kemampuan push turret dan skill kabur yang sangat cepat. Intinya hero ini susahlah ditangkapnya cuy. Soalnya dia ini kalau udah ultimate bisa memberikan kemampuan yang luar biasa buat dirinya sendiri. Kemampuan kayak attack speed cepat, immune sama efek slow, dan movement speed yang gak bisa dikejar. Karena hero ini merupakan hero late game, kita gak bisa tuh main agresif pake hero ini sejak awal-awal permainan. Soalnya walaupun fighter, nih hero lemah. Nah, lemah pertahanannya, jadi gak bisa dibuat main pantang mundur gitu guys. Kita harus main hati-hati banget. Tapi tetap aja, hero ini merupakan andalan buat push ranker. Soalnya untuk split push, enak banget dan gak terlalu mengandalkan rekan satu timnya. Hal ini tentu aja karena seluruh skill Zilong itu cuma efektif buat satu lawan satu. Buat kalian yang bisa pake hero ini, mungkin bisa kasih sarannya kalian di kolom komentar. Next, yang kedua ada Saber. Hero ini kalau dimusuh asli nyebelin banget sih. Soalnya kalau kita pake hero yang tipis, bisa langsung mati sekali angkat guys. Kalian sendiri yang punya kebiasaan tidak liat map, siap-siap aja diciduk sama hero ini. Hati-hati aja lah pokoknya kalau ada Saber guys. Soalnya gak ada rumput yang aman kalau ada hero ini. Physical penetration dan penghancur defense adalah spesialis utama dari hero assassin mudah yang satu ini. Pasifnya itu bisa mengurangi physical defense lawan sebanyak 3-8 poin selama 5 detik. Bahkan hingga 5 stack. Gunain aja skill satunya itu untuk mencicil lawan dan memaksimalkan pasif milik Saber. Karena setiap serangan yang berhasil mengenai musuh, akan mengurangi 7 armor dan bisa ditumpuk hingga 5 kali selama 5 detik. Saat kalian pake hero ini dan punya item yang cukup, wah enak banget sih buat ngekill hero-hero tipis. Tinggal diangkat aja sama ultimate-nya ya kan? Langsung turu. Yang selanjutnya ada Clean. Hero marksman yang satu ini juga enak dipakainya. Di bawah main rank jarak jauh oke, di bawah main rank jarak dekat juga oke. Di saat main jarak dekat, pas kalian pake hero ini, Clean itu punya skill 2 yang dapat membantu mobilitas dirinya guys. Selain itu, skill 2-nya yang mundur gitu dapat memberikan efek immobilis kepada lawan selama 1,2 detik. Dia juga akan sedikit melompat ke belakang di waktu yang sama. Setelah mengenai lawan, cooldown skill ini akan berkurang sebesar 40%. Saat setelah skill 2 Clean digunain gitu, dia mampu memberikan efek double shoot. Setelah setiap penggunaan skill, basic attack Clean berikutnya dalam 4 detik akan menembus barisan lawan atau dalam kata lain, ranknya hero ini bertambah gitu guys. Bisa memberikan physical damage dan dapat mengaktifkan efek serangan, seperti critical gitu. Ya, supaya kalian taunya bukan Mia sama Layla doang, bisa coba hero yang satu ini. Next, hero buat push ranker di akhir season 26 yang keempat ada Alice. Hero ini cocok ditaruh di mid lane dan XP lane. Hero magi yang cukup berbahaya pada meta season kali ini sebenarnya. Tapi gue juga heran, orang-orang jarang ada yang pake hero ini, padahal nih hero enak banget. Dia bisa punya mobilitas yang lincah luar biasa, dan punya kemampuan atau skill yang bisa membuat Alice bertahan hidup di banyak kondisi apapun gitu guys. Regen dari skill ultimate-nya ini sih yang bisa membuat hero ini bertahan. Buat Alice sendiri, dia harus mengumpulkan stack, supaya kemampuan base statnya itu meningkat cuy. Soalnya kalau dia nggak punya stack, bakalan ngaruh banget sama performa hero yang satu ini. Setelah menyerap 12 Blood Orb, Alice akan memperoleh 1,5% mana regen setiap detik. Setelah memperoleh 25 Blood Orb, dia akan meningkatkan 15% shield-nya. Dan setelah menyerap 50 Blood Orb, Alice akan mendapatkan efek movement speed tambahan sebesar 40 poin. Blood Orb akan dihasilkan setiap kali minion lawan itu tereliminasi di dekat Alice, atau ketika hero lawan tereliminasi cuy. Dia juga akan meningkatkan 10 maksimal HP dan 20 maksimal mananya secara permanen setiap Blood Orb-nya ya. Oke yang kelima ada Terizla. Factor yang satu ini juga cocok digunakan untuk push rank di akhir season 26 ini, mumpung nggak masih open nih. Nggak saja lah kalau punya hero ini. Hero ini bisa memperoleh 1% damage reduction tambahan hingga 30% untuk setiap 2,5% HP yang telah hilang. Dia itu nggak bisa memperoleh attack speed, jadi item kayak attack speed nggak ada manfaatnya buat hero ini. Hero ini punya base movement speed yang lambat, nggak seperti Zilong tadi ya kan, yang punya movement speed cepet banget. Cuma nih hero bisa menggunakan skill 1-nya itu untuk menambahkan movement speed-nya. Skill 1 milik Terizla itu kan bisa memberikan damage tuh. Efek slow juga kelawan sebesar 30% diberikan. Pada saat yang bersamaan, movement speed Terizla akan meningkat sebesar 25%. Di skill 2-nya hero ini juga bisa memicu gerakan Terizla menjadi lebih cepat gitu. Next, hero buat push rank di akhir season selanjutnya The Yin. Karena hero ini dapat buff, jadi gue sarankan cuy. Soalnya hero ini kalau di tier kecil lumayan OP. Hero tipe culik gitu, di tier kecil entah kenapa OP semua. Soalnya nggak ada yang open map gitu tank lawannya ya. Jadi Yin ini juga bisa digunakan di tier kecil. Yin ini mendapatkan buff di update terakhir, jadi lumayan kuat gitu lah. Walaupun ada jeda saat memasukkan musuh ke dalam ultimate hero ini, tapi ada kompensasi penambahan pertahanan buat Yin di dalam domain miliknya guys. Sekarang peningkatan defense milik Yin di dalam domain adalah 50-80 poin nih. Hero ini kalau kombonya udah masuk juga bisa memberikan damage per detik yang lumayan pedih ke hero lawan. Apalagi hero yang punya darah tipis gitu. Di tier kecil itu jarang ada orang yang mau open map. Jadi hero ini masih bisa lah untuk diandalkan. Skill 1 dan skill 2 hero ini juga dapat memberikan mobilitas tersendiri buat hero ini. Jadi kalian bisa memburu hero lawannya sendirian dengan cepat. Next, hero buat push rank di akhir season ada Eodora. Hero magia yang satu ini memiliki kemampuan burst damage yang sangat tinggi guys. Hal ini tentu aja akan membuat hero-hero tier epic kena mental. Soalnya sekalinya kombo Eodora masuk ini bisa membuat hero lawan di kalahkan dengan mudahnya. Apalagi hero dengan pertahanan yang tipis atau pertahanan yang rendah gitu. Kayak mage, assassin, bahkan MM lawan. Efek tambahan superconductor akan diberikan ketika Eodora menggunakan skillnya kepada target dan di kombo gitu. Gak heran kalau hero ini memberikan skill 2 lalu skill 3 langsung disambung sama skill 1 itu bakalan menghancurkan musuh dengan instan. Hero ini merupakan tipe yang harus nyerang diam-diam gitu. Mengincar hero lawan yang paling mengganggulah intinya. Asal gak ada efek anti-cece di hero lawan, Eodora ini mampu menghabisi hero yang tipis tersebut guys. Kalau kalian pakai hero ini di tiap rendah, gue sarankan untuk ikut tank terus. Supaya bisa membantu dalam proses gengking nanti cuy.